Halo teman-teman saling sapa, podcast saling sapa jalan-jalan, satu-satunya podcast naik angkot di Indonesia, tayangan aneka info menarik di Youtube channel Taufik Saguanto, like, share, and subscribe. Terima kasih. Halo, apa kabar? Podcast saling sapa jalan-jalan. Gimana? Udah jalan-jalan belum? Wah, makanya jalan-jalan dong, biar kita bisa saling sapa terus, ya kan? Oke, sudah ada bersama saya lelaki yang oke, kacamatanya sih cukup, wow, cetar. Halo, Halo, Boim, begitu ya? Boim ini adalah, saya kenalnya udah lama sih sebenarnya sama Boim ini. Waktu itu saya kenalnya beliau, ini jadi aktivis musik indie gitu. Yang sekarang hadir sama saya, dia sudah menjadi sasak yang kembali ke semula sebenarnya. Balik lagi, balik lagi, aktif lagi di musik hip-hop. Woyou. Woyou. Woyou reke mana? Woyou reke. Woyou reke. Woyou juga reke. Tolong lah, yo. Tolong lah, yo. Ini muncul lagi dengan karya-karya terbaru, keren banget. Udah boom, udah di media sosial, beberapa media sosialnya Mas Boim ini juga udah dirilis, video klipnya juga udah rilis. Dengan nama Bonerutsi. Bonerutsi. Bener ya sebutnya? Bonerutsi. Leris, leris. Mengangkat genre hip-hop. Oh, tapi hip-hop yang gimana nih? Hip-hop ini kan macem-macem ya? Iya. Nah, iya, semuanya ngomong gitu ya? Boleh, boleh. Boleh, boleh. Iya, jadi karena basicnya memang aku besar di musik sih macem-macem, Pak. Jadi memang di saat aku bikin sebuah lagu itu aku memang pengen bener-bener eksplor. Dan ini alhamdulillah terwujud di album yang ini, album Isoman, album yang pertama ini dari 10 track. Satu album isinya sejinah track ini. Sejinah? Oke. Sejinah track ini various. Jadi aku musiknya itu macem-macem. Oke, tapi root-nya tetep di hip-hop? Tetep, tetep. Garisnya tetep. Garisnya tetep. Garisnya tetep. Bonerutsi. Ini sendiri? Atau memang awalnya sebenarnya project ini dibikin bareng sama siapa atau gimana? Boleh lah cerita-cerita lah. Bagus, 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 bagus. Pertanyaan yang bagus ini. Ya, jadi awalnya memang kita parokai pandemi ya. Lalu kita ada teman kita, Almarhum Basia Sarita Kaban, Respect Brother. Oh, Basia, Basia. Ya, Ex-Flanela dan Roulette. Ya, dia salah satu teman kita. Salah satu aset kota Malang yang sangat jenius. Musisi jenius, benar banget. Benar, benar. Dan karena kita dulu tumbuh kembangnya bersama di Malang Selatan, di Turen. Akhirnya, akhirnya kita bikin sebuah project setelah dia mendengarkan lagu-laguku. Aku kan punya database file itu mulai jaman kuliah dulu. Wih! Jaman kuliah dulu. Simpen. Akhirnya, saat dia awal ngajak aku ngisi di albumnya ada judulnya Indah Pada Waktunya itu, salah satu lagu di albumnya Roulette. Terus dia operate jadi lagu R&B. Terus aku ngisi part rapnya. Part rapnya. Dari situlah akhirnya kita berkelanjutan. Oke, sama darah Turen juga. Iya. Disitulah gue udah... South M. Vela. Oh, South M. Vela. Alias? Nerud. Malang Selatan. Malang itu loh, iya. Malang itu. Betul. Terus di Bonerutsi ini ada peran Basia juga? Nah, iya. Betul. Basia itu sangat banyak berperang. Bahkan ibaratnya gini. Ibaratnya yang membukakan wacana, membukakan jalan itu perantai untuk Basia. Awalnya kita memang berdua. Di project ini, project awalnya kita memang mau muncul project berdua judulnya. Awalnya? Sebelum ya. Sebelum akhirnya aku keluar sendiri yang Bonerutsi ini, awalnya kita memang berdua. Waktu itu bayangannya Bu Jeningi 2B atau B2 atau double B. Kayak petelot memang. Kayak petelot memang. Akhirnya kok, akhirnya takdir berkata lain pasti berpulang. Di bulan Juni kan. Dan sudah akhirnya ketemulah kita dengan Mas Oneng Sugiharta. My brother, respect. Kakak suhu. Suhu tertuahku. Kakak Oneng. Mas Oneng bersama OC. Oneng Sugiharta Entertainment nya. Di awal single pertama judulnya Ryoyo itu. Aku sama Basia sama Mas Oneng. Oh oke. Oh berarti sempat terlibat ya. Nah. Di single pertama, Ryoyo itu. Sudah kita sama Mas Oneng. Memang Mas Oneng itu. Oh boleh boleh. Ketemu. Dia itu orang yang. Pekat talent ya. Pekat talent ya. Pekat talent ya. Talensis ya. Jadi ini ada lagu. Tapi. Aku sama Basia sampai di. Ilok-ilok ini. Ini kesemua nih. Ong pisah. Sekakin pikiran. Ayu semeni langsung tek. Meni langsung rekaman. Slow-semen langsung shooting. Oke. Akhirnya. Akhirnya kita tambah. Semangat kita tambah. Voice pembara ya. Oke. Setelah kita shooting. Single pertama Ryoyo. Pas lebaran itu. Sudah keluar video clip nya di channel Youtube nya. Ose Oneng Sugiharta Entertainment. Teman-teman bisa lihat. Akhirnya. Aku punya Basia. Klinik terus. Intense. Menyiapkan. Album. Materi. Album ya. Dan semua full. Dari karya-karya aku. Dia itu sangat respect. Dia itu. Pokoknya gini. Semua lagu lagu mana. Kita presentasikan. Dari berapa puluh ya. Dari tiga puluhan lah. Lagu Budek Database itu. Kita presentasikan ke Basia. Kita rutin klinik itu. Seminggu dua kali dirumahnya dia. Di Digol. Ya lagu yang ini. Lagu yang lain. Kita sudah bahas materi. Nanti musiknya. All music. Dia yang akan produce. Oke. Antara Basia Kaban. Dengan seorang Boim. Ini setau saya. Ini jenrenya. Beda. Ya kan. Secara Basia. Lagu lagu yang nge-pop banget. Ya kan. Nge-pop banget. Secara lirik. Dia juga. Banyak cinta gitu kan. Tentang cinta. Nah. Ketika harus ke-blend. Sama Mas Boim. Gimana tuh. Nah. Sebenernya. Kalau CC. CC. Dia punya CC di. R&B. Musik-musik hip-hop itu deh. Sudah ada. Lagunya Flanel dulu. Indah Tapi Sakit. Indah Tapi Sakit. Tore. Tere. Tore. Tore. Itu dia pakai. Sampling-sampling. Ya musik-musik hip-hop. Memang. Dan. Soul-nya ada ya? Ada. Cuma dari dulu. Main-main sama teman-teman. Di luar. Flanela sama rulet itu. Dia juga. All genre kan memang. Kalau dia ngulik-ngulik di studio. Bikin-bikin sampling-sampling ini. Dia sering memainkan musik-musik hip-hop. Dia kan seneng main tekno-tekno. Main loop-loop ya. Ya loop-loop. Ya. Sebenernya seneng. Pas di saat. Nggak kesulitan nih. Gampang. Justru aku bersyukurnya. Dengan adanya bahasa itu. Jadi hip-hop nya itu lue. Lebih luas ya. Lebih luas. Terus, kan dia kan terkenal dengan nada-nada chord-chord melodisik wena Ya, miring tapi catchy Kemedol itu kan? Kemedol Industri banget itu kan? Industri banget Jadi dengan nada-nada ini, itu mewarnai... Apa masalah ini? Masalahnya aku cuma ke bagian satu lagu single pertama itu sih Kalau soalnya ada dua, tiga, mungkin tambah luar biasa Oh iya iya Berarti di album Isoman, itu ada berapa lagu yang ada tangan Basia di situ? Dua, dua, oh iya, luruh Sampai lah Riyoyo? Riyoyo sama Indahnya Berbagi Indahnya Berbagi? Yes Waduh, saya jadi penasaran ini Kalau yang hitsnya? Hits pertamanya? Yang untuk di album ini, kita Isoman Isoman? Isoman ini memang khusus Didedikasikan untuk Basia? Dan bener-bener lagu ini dibuat baru di saat pas dia berpulang Oke Nanti kita akan dengerin langsung ya Tapi saya penasaran Kalau nggak salah tadi di awal nyebutin South & Vela South & Vela adalah Malang Selatan Koncoan gitu kan? Koncoannya Malang Selatan gitu kan? Ada judul lagunya itu kan? Sud & Vela Ada, di album ini ada South & Vela Oke, kayaknya boleh ya nyanyi live di sini dong? Spesial Buat podcast saling sapa jalan-jalan dong Buat delur-delur jalan-jalan Yoi Boleh dong Main kan DJ Yeah Sot & Vela Pasien Tubekia Yo Musi Ibu bintu Ngalap Cipu bintu Ngalap Cipu bintu Ngalap Cipu bintu Cipu bintu Ngalap Tamping Sumpai Ngalap Ngalap Timur Bintu Ngalap Cipu Sampai Dih Ngalap Dih Dih Terima kasih telah menonton 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 Ini suami Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton